Sementara itu pemisah libur Natal dan Tahun Baru 2019 yang juga berbarengan dengan masa liburan sekolah. Sejumlah tempat wisata tepatnya di kawasan Bandung Selatan mulai dipadati wisatawan lokal maupun mancanegara. Peningkatan wisatawan pemisah mencapai 1.500 hingga 2.000 orang perharinya. Pemisah libur Natal dan Tahun Baru 2019 yang berbarengan dengan masa liburan sekolah, beberapa tempat wisata di kawasan Ciwidei Kabupaten Bandung dipadati wisatawan lokal maupun mancanegara. Seperti di tempat wisata Kawah Putih, jumlah wisatawan mengalami kenaikan yang signifikan. Pada musim liburan, tempat wisata Kawah Putih menjadi tujuan wisata karena keunikannya. Fajar, salah seorang wisatawan asal Karawang yang baru pertama kali menghabiskan waktu liburan di Kawah Putih, merasa puas dengan panorama alam yang disuguhkan. Hanya saja dirinya berharap pengelola memperbaiki beberapa fasilitas pendukung lainnya, seperti jalan dan ketersediaan tempat sampah yang lebih banyak. Yang pertama terjangkau ya, terus gak terlalu jauh dari tempat tinggal saya, karena dekrawah gak terlalu jauh. Terus yang pasti buat keluarga pas saja, pemandangannya bagus, terus buat keluarga enak, adem, terus jalannya juga gak terlalu macet, kayak rumah-rumah kan macet ya, lokasi ini gak terlalu macet. Sementara itu menurut pengelola Kawah Putih, hingga saat ini jumlah wisatawan mencapai 1.500 hingga 2.000 orang per hari. Peningkatan wisatawan diperkirakan akan terus naik hingga menjelang perayaan tahun baru. Sementara untuk target kunjungan liburan Natal sampai tahun baru, kita menetargetkan wisatawan yang datang ke Kawah Putih sebanyak 40.000. Mudah-mudahan target itu sesuai dengan harapan kita bisa mencapai target tersebut. Sudah mulai kelihatan Pak ya? Untuk saat ini sudah mulai, karena sekarang memang menjelang liburan sekolah, jadi setiap hari untuk jumlah kunjungan lumayan sudah mulai kelihatan ada peningkatan.